Bakal calon Presiden Anies Baswedan kembali mengingatkan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini disampaikan ya dalam orasi kebudayaan di Tugu Kesenian Kunstring, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis Malam. Menyambut hari Sumpah Pemuda ke-95, Anies menyebut, jauh sebelum ada negara Indonesia, para pemuda dari berbagai suku bangsa telah menyembakati bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kedepannya Anies akan menambah bahasa daerah ke dalam kosa kata bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia semakin berkembang. Kedepan, PR kita memperkaya bahasa Indonesia dengan menambahkan kosa kata bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia. Agar bahasa Indonesia kita makin kaya, makin punya daya penjelas yang lebih kuat lagi. Terima kasih. Terima kasih.